Intro Pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1441 Hijriah atau bertepatan 1 Agustus 2020 di pelataran kantor Bupati Banjar pada Sabtu pagi. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesera Haji Mas Ruri hadir menyaksikan prosesi penyembelihan 5 ekor sapi didampingi sejumlah pejabat struktur, organisasi perangkat daerah atau SOPD, lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam sambutannya Bupati Banjar yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesera menyampaikan atas nama pribadi, keluarga dan pemerintahan Kabupaten Banjar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Semoga Idul Adha ini menjadi kesempatan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan sekaligus mendorong peningkatan solidaritas umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Banjar. Di situasi pandemi saat ini Bupati Banjar tak lupa menerangkan bahwa kita semestinya semakin meningkatkan semangat untuk berbagi dan rasa kebersamaan kepada saudara kita yang masih kekurangan. Juga semoga makna esensi utama berkurban bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kelihatan pelaksanaan ibadah korban di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Ada berapa yang dipotong? Yang dipotong sebanyak 5 ikor. Alhamdulillah tahun ini lebih baik, lebih banyak daripada tahun kemarin. Dari mana aja itu Pak? Kenapa? Dari mana aja? Dari dinas sedga, pembenda dan beberapa dinas-dinas terkait di pembakian. Untuk pembagiannya sendiri Pak gimana ini Pak? Pembagiannya kita ke masyarakat pegawai yang ada di lingkungan kantor kita ini. Khususnya untuk orang-orang orang rik ya, rik ya, rik ya, rik ya. Abang-abang pecah, tekan kebersihan, itu yang kita bentuk kepedulian kita. Pak, apakah ini berkupon kayak tahun-tahun dahulu atau enggak ada? Apakah ini berkupon itu nanti, supaya nanti perlu, apa-apa namanya, anggota yang dapat itu bisa nanti membagikan kepada orang yang akan dikasih. Apa menerapkan protokol kesehatan juga nih Pak? Tetap, kita menjadi protokol kesehatan. Buktinya kita jaga jarak, dan beberapa orang yang terbatas. Pak, harapannya apa dari pelaksanaan kurban ini? Harapannya dari pelaksanaan kurban ini ada tiga. Jadi harapan kita, harapan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yang kedua adalah menanamkan ketulusan dan keikhlasan. Karena kurban ini, yang diterima itu bukan daging, kurban yang bukan darahnya. Tapi yang diterima oleh Allah itu adalah ketakwaannya. Kemudian yang ketiga, itu adalah untuk kepedulian antar sesama. Nanti kita akan berbagi daging, kewan, kurban, pernihan, hewani, sehingga bisa meningkatkan gizi kepada masyarakat kita. Yang terpenting adalah, dua kepedulian sosialnya itu. Artinya bukan hanya daging, kewan, korbannya, tapi refleksinya nanti yang kedepan adalah kepeduliannya itu. Kepedulian baik, memberikan tenaga, pikiran, dan pemecahan-pemecahan masalah sosial. Itu yang harapkan kita. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Haji Muhammad Farid Sofyan menerangkan bahwa sudah menjadi kewajiban kita untuk saling berbagi hasil kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan berharap, semoga tahun depan akan lebih banyak lagi hewan kurban yang dapat dibagikan. Kita, Alhamdulillah, wa syukurullah, bisa kurban satu rekor sapi untuk tahun ini. Semoga tahun depan bisa lebih banyak lagi untuk antar frame cup, misalnya, di dasi ini, setelah SKPD terkait. Karena ke depan kita harapkan dengan buku kurban ini, kita bisa membantu peduli pada masyarakat atau kaum duafa yang lain yang memang memerlukan untuk dibagi daging kurban tersebut. Ketentuan agama kan kita cuma boleh menerima sepertiga maksimal untuk daging kurban yang dibagikan itu. Saya kira demikian. Sukses. Tim meliputan Kominfo Banjar melaporkan.